Jumpa lagi di Jagat Review Kali ini kita mau bahas mengenai RAM Tepatnya kita mau bahas soal konfigurasi RAM untuk PC Kali ini saya Deddy dan Alfa Kita akan membahas mengenai konfigurasi RAM untuk PC Karena kemarin banyak pertanyaan ke kita mengenai konfigurasi RAM PC, Deddy 4 Jadi kan kita bikin rakitan kemarin Oh iya udah, gue udah liat Gak bisa di OCS Maaf Udah tau banget ya Jadi pertanyaannya waktu itu Kenapa kita milih untuk pakai 2 keping RAM Sementara boardnya itu bisa 4 slot Itu wajar sih Ada yang menyatakan bahwa Bukannya lebih baik kalau pakai 4x4GB Jadi 4 keping 4GB Ketimbang 2 keping 8GB Sama-sama 16GB Tapi Katanya lebih optimal kalau pakai 4 keping full Nah ini sebetulnya sih Udah ketahuan jawabannya seperti apa Tapi kayaknya kalau gak bawa tuner RAM Kalau gak bawa tuner RAM Dan kalau ada yang tau Lomba-lomba overclock itu sangat butuh tuning RAM Sangat butuh sekali tuning RAM Dan yang satu ini jagoannya emang di tuning RAM Bahkan levelnya dunia ya Jadi mendingan dijelaskan sama Alfa Kenapa gitu Oke itu jawabannya panjang sih Panjang Jadi kan ini kita boleh agak panjang dikit right Bisa 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 ya boleh ya agak panjang dikit Boleh ya boleh ya Jadi ini hal yang sederhana Sebetulnya hanya menjawab 2 atau 4 Kalau ada 4 slot Tapi kita jelaskan panjang lebar Dan dalam Sedikit dalam ya Ya jadi Pertanyaannya gitu Apakah slotnya harus selalu dipenuhi? Sebetulnya kalau kita bicara dari slotnya harus penuh Biasanya kalau gue mulai merekomendasikan orang Kenapa slotnya dia harus penuh Itu biasanya karena dia berusaha untuk mencapai konfigurasi tertentu Misalnya seperti size tertentu Jadi kapasitas RAM nya mau dicapai ya Lebih kapasitas sebetulnya Karena per kepingnya ada limit Karena per kepingnya bisa ada limit Dan ada beberapa platform tertentu Yang mungkin dia per dim-nya per slot berarti ya Per slotnya gak bisa gede tertentu Jadi mungkin ada yang per slotnya maksimum cuma 16GB Atau ada yang modern bisa 32GB Kadang-kadang ada yang terpaksa dipenuhi Untuk memenuhi kebutuhan dia Misalnya dia heavy content creator Atau misalnya dia compile project yang kelasnya gede banget Kelas compile Unreal Engine Misalnya itu kecil sih Cuman intinya gitu Jadi udah project berat kayak begitu Dia butuh mencapai size tertentu Dipenuhi itu gak apa-apa Oke 4x16 gitu ya Iya 4x16, 4x32 bahkan Kalau kita bicara slot modern keping modern gitu ya Gitu Tapi saat kita bicara Itu kan satu sisi soal kapasitas Iya Saat kita bicara aspek berikutnya Yaitu kita punya aspek performance Dan ada satu lagi yang gak kalah penting dari performance Semua orang cuma taunya memory itu kapasitas sama performance Ada satu lagi yang sebetulnya banyak yang lewatin ini Compatibility Compatibility, oke Compatibility Karena saat kita penuhi itu slot RAM Kita tidak tahu kapabilitas dari platformnya sendiri Kita bisa lebih likely, bukan pasti ya Ya Lebih likely, lebih mungkin Lebih mungkin Lebih mungkin untuk mendapat masalah Entah masalahnya dari segi compatibility motherboardnya ke memorinya Atau dari memory controllernya Yang punya problem untuk menghadapi jumlah keping tertentu Di konfigurasi tertentu Iya Nah, tapi kalau performance doang Nah ini yang jadi problem bagi gue Karena ini kompleks topik Ini gak mudah Ini gak mudah Itu sekompleks waktu gue masang 4 keping di Iya, yang kita sampai jam 2 pagi whatsappan Kita sampai jam 2 pagi whatsappan Gue bilang ini motherboardnya masih jadi ngapain sih Ini kasih gue aja, kasih gue aja sih Biar gue ngerjain Ini kan agak terbuka topiknya Jadi ngobrol-ngobrol dulu Dulu pernah mau masang Sampai sekarang masih masang Jadi kalau lihat yang di rumah Yang PC di belakang Itu pakai 4x8 Bukan karena gak bisa dapat 16 Tapi karena adanya 8 semua di rumah Adanya 8 semua Isi pansos banget sih Bukan RGB Bukan Ada 8 keping RAM di rumah Sayang kalau gak dipakai gitu kan Mau ditancap semua Tapi problemnya Boardnya gak punya settingan SA Oh, sistem agent Sistem agentnya gak ada Settingan voltase sistem agentnya gak ada Mungkin nambahin bagi teman-teman Mas Didi kan pakai Lu masih pakai Core i7-886K Masih 8-886K Nah, jadi kalau di Intel Ada beberapa voltage Yang mengontrol Istilahnya memory controller Istilahnya supply daya ke memory controller Salah satunya adalah SA voltage Dan IO voltage Ada beberapa motherboard yang bilang sama usernya Eh, kita auto aja ya Dan itu kadang-kadang gak selalu ya Kadang-kadang menciptakan incompatibility Ke beberapa setup memory Termasuk yang Mas Didi pakai Yang 4 keping tersebut Iya, itu agak salah sih Kemarin gak lihat dulu BIOSnya ya Ternyata BIOSnya gak punya settingan itu Terus kaget Gak pakai Z sih Gue bias banget ke Z Tapi akhirnya nemukan caranya Untuk ngakalin supaya SA nya naik Ada Tapi Ya itu jam 2 pagi Iya Oh, ternyata kalau diginiin Dapet Bisa masuk Cuma lumayan itu Lumayan lama juga tuh Milih-milihnya Nyari-nyarinya Untung gak korab tuh Windows Ya gitu Jadi itu makanya kita udah Cukup tahu dan cukup sering mengalami Bahwa saat kita mencoba Penuhin semua slot run Berarti ini secara spesifik Kita lagi pakai Sistem dual channel ya Sistem dengan dual channel memory Ini yang kita bahas dual channel Bukannya quad channel Iya, dual channel Dan juga disitu berarti Dalam satu channel nya Ada 2 slot Berarti Ya itu yang kita bilang Konfigurasinya bahasa Ininya 2 DPC Namanya 2 DIM Atau 2 modul per channel Dan 2 modul per channel ini Kadang-kadang Bisa ngasih masalah Incompatibility Tapi tadi kan kita baru baca Masalah incompatibility doang Iya Bisa gak sih Nambah performance Katanya mereka pada bilang Iya Kalau slot nya dipenuhin Itu berarti Akan nambah performance Betul Walaupun ini jawabannya kompleks Kalau kita mau generalisasi Tapi ini generalisasi Agak berbahaya menurut gue Memang Iya Karena generalisasi Karena gini oke fine Kalau kita harus generalisasi Ada beberapa konfigurasi 4 keping Yang akan menghasilkan performance Lebih kencang Dari 2 keping yang ukurannya sama Walaupun kita sama-sama dual channel Iya Gitu ya Dalam kondisi setting nya sama semua tapi Dan kondisi ini diasumsikan ya Asumsikan ya Diasumsikan frekuensi nya Sama Timing nya Sama dan motherboard nya gak ngubah Certain out sub timing dan lain-lain Oh iya by the way Ada kondisi dimana Kalau dipasang 4 keping Katanya sama-sama XMP Tapi sebetulnya motherboard nya Berusaha mengendorkan timing Beberapa sub timing Sub timing Jadi kalian gak bisa lihat langsung ya Mesti dibuka dulu semuanya Kita harus pakai utility yang cukup advance Yang mungkin tuner tau Overclocker tau Tapi mungkin gue bisa Cukup yakin untuk sebagian besar konsumer Mungkin belum punya akses kesini Nah iya jadi Karena sub timing dikendorin Otomatis performance nya juga Ya gak kena gain disitu Gak dapat gain Gak gain disitu Jadi saat intinya Ada konfigurasi tertentu Berarti gue Apa namanya Hopefully gak terlalu susah Intinya 4 keping single rank Itu akan lebih kencang Dari 2 keping single rank Walaupun Dua-duanya sedang jalan Di dual channel Mungkin orang-orang pada bingung Masa apa ngomong rank Bukan channel Rank itu bukan channel Beda Beda Sederhananya gini nih Oke Ini RAM nih Ini RAM Ada jajaran Keping RAM disini Ada IC Ada IC nya Satu sisi ada IC nya Sisi yang satu lagi kosong Ya Nah ini biasanya Biasanya ini single rank Istilahnya gini Jadi ini yang umumnya Kadang-kadang kita sebut dengan single rank Atau single sided Single sided ya Gitu ya Kita pakai 4 single sided ini Performanya sedikit lebih tinggi Dari 2 keping single sided Yang total kapasitinya sama Yang frekuensinya sama Semua timing dan sub timing sama Seberapa besar itu tergantung aplikasi Tapi kalau kita bicara benchmark sintetis Kita bisa expect 5% on the low end Mungkin sekitar best case banget Ini generalisasi ya Jadi jangan Belum masih dapat Belum masih dapat Mungkin 7-10% Cuman agak jarang kasusnya Tergantung seberapa Sensitive platform tersebut Terhadap performa memory Ada prosesor Yang betul-betul minta dan nyembah performa memory Ada prosesor di kondisi tertentu juga Yang tidak segitunya sensitif sama Konfigurasi memory kayak gini Jadi sangat bergantung pada konfigurasi hardware dan software yang dipakai Dan gua juga harus tambahkan catatan disini Jumlah keping yang teman-teman lihat di sebuah sistem Itu bukan jumlah channelnya Orang-orang itu tahu kalau motherboardnya ada 4 slot Kita pasang 4 keping itu berarti quad channel itu salah Jumlah keping belum tentu sama dengan jumlah channel Ada platform yang memori kontrolernya quad channel Udah lama ini bukan satu yang baru Udah lama? 3 ada? Iya Dan 3 juga ada Itu kan tua banget sih kita Enggak, lu untungnya lebih tua daripada gua Jadi gua seneng banget Bukan gua yang paling tua Anyway Jadi kalau disitu dia punya 4 slot 4 dim gitu ya Kemudian memori kontrolernya quad channel Ia dipenuhi berarti dia akan jalan quad channel Gitu Tapi kalau dual channel kita pasang 4 keping Enggak berarti jalan quad channel Enggak, that's not how things work Dual channel dan 4 channel itu tergantung memory controller Tergantung memory controller Dan kalau zaman sekarang memory controller tergantung prosesor Prosesor Karena rata-rata memory controller terletak di prosesor Ya Rata-rata prosesor mainstream Jadi prosesor-prosesor kelas tengah gitu ya Ditaruh di dual channel Prosesor kelas enthusiast Itu atau mungkin Apa ya bahasanya? High DT Extreme High DT High DT gitu High End Desktop Itu ada yang pakai quad channel Yang scary banget Sebetulnya ada High DT 6 channel Yang Intel Whatever itu gue lupa Itu gak pernah gue rasain Sayang-sayang banget Hexa channel itu gue belum pernah dapet Seon way something Gue lupa itu Seon tapi itu levelnya Bukan di konsumer Motherboardnya bisa DP mobil Iya Anyway Jadi itu temen-temen tau dulu ya Bahwa jumlah keping belum tentu sama dengan jumlah channel Nah Terus mereka tanya Tapi Mas Alfa tadi bilang bahwa Empat keping itu tetap bisa lebih kenceng di kondisi tertentu Kenapa bisa lebih kenceng? Bukan karena quad channelnya jalan Bukan Salah satunya Ini berarti bukan semuanya ya Salah satunya ada sebuah aspek namanya rank interleaving Ranknya yang di interleave ya Ya ranknya di interleave Jadi bukan channelnya di interleave Kalau temen-temen pake dua keping gitu ya Gue pake RAM gini RAM itu ada dual channel Kita pasang dua disitu Itu jalan di mode yang kita sebut channel interleaving Channelnya di interleave Ada lagi yang namanya rank interleaving Itu adalah salah satu aspek Kenapa memori yang dipasang empat keping di dual channel Bisa sedikit lebih kenceng Performance ya Walaupun dengan caveat Atau dengan istilah dengan resiko Dengan resiko Dan dengan syarat tadi Kondisinya Sampai ke sub timing harus bener-bener sama Karena ada beberapa motherboard Yang memang karena motherboard tersebut memprogram Istilahnya auto values Yang namanya ini Banyak yang user gak tau Karena mereka auto aja Pasang aja gitu kan Ya memang Gue cukup beruntung untuk pernah dikasih tau Bagaimana auto values ini di tune Sama senior-senior gue Di salah satu lab motherboard gitu ya Nah jadi Mereka intinya kasih Jangan keterusan Ya siap siap NDA Jadi mereka bisa memprogram Oh kalau kamu pasang empat channel Oh sorry Kamu pasang empat keping di dual channel Berarti dual channel dua dimper channel itu ya Itu dia akan sedikit melonggarkan beberapa timing Walaupun ini gak selalu juga Gak semua board Gak semua board Gak semua frekuensi Karena mereka detect frekuensi juga Ada frekuensi yang cukup rendah Dibiarin aja It's good gitu Kalau frekuensinya kita bicara udah tinggi Udah kena 3600 Itu motherboard yang bisa jalan itu Di empat keping spesifik men Dan ini juga AMC nya juga Memory controller nya spesifik Jadi itu Jadi itu Itu hidulnya Kenapa gue tidak akan Istilahnya gini Walaupun gue tau Empat keping itu bisa kencang Dan gue pernah pakai itu Bahkan di kompetisi overclocking tingkat dunia Mau gak mau Karena waktu itu gak mau gak mau Kesalnya 0,2% ngaruh Iya Harus disebut loh Anyway Di kompetisi overclocking Dimana 1% performance itu ngaruh Gue harus press performance itu Dan saat di skenario spesifik itu Empat keping yang gue gunakan itu matter Tapi ingat gue ngadepin dua keping Yang jalan di frekuensi jauh lebih tinggi daripada gue Di timing yang jauh lebih tinggi daripada gue Dan semuanya manual Dan semuanya ini di set manual Sesub timing Berapa sub timing Jadi kalau kita bicara Jadi Mas Alva Seberapa kompleks yang waktu itu Mas Alva kerjakan Untuk tuning empat keping Setidaknya ada 20 timing Minimum ada 20 timing Dan itu belum ngitung Gak semua memory controller processor Oke itu kebetulan processor gue ada 5 Dibeli 5 khusus buat kompetisi itu doang Dan cuma 1 yang kenceng enough Buat jalan 4 keping DDR4 4533 Bisa ada binding processor demi ini ya Demi interleaving ya Demi memory controller Karena setiap processor punya memory controller yang beda-beda Toleransi setiap processor beda-beda Makanya kenapa Jadi kalau ada orang Gue ngeliat mereka ngerakit pakai 2 keping Gue akan bilang oke itu fine-fine aja Kenapa harus penuh Justru kalau ada yang pengen penuh Gue nanya Oh kenapa butuh penuh Butuh kapasitas tertentu kah Butuh banget gak sih Speed lu berapa Kalau speednya misalnya agak rendah 2666 di DDR4 Gue akan oke dengan itu Maksudnya oke fine gitu Baik-baik aja gitu Enggak akan menciptakan masalah Ya gue kadang-kadang malah Oh ini bisa 3200 Lo pakai apa-apa 2666 gitu Kenapa ngambil 3200 aja hidupin XMP Mendingan gitu lebih aman sebetulnya Dan lebih mudah Ini yang mungkin gue gak tau deh Temen-temen mungkin bisa bantu kasih tau kita di komen Karena banyak orang yang sudah terekspos dengan memori tuning Kayak entusias di berbagai grup diskusi Mereka udah Oh tuning itu bagi kita biasa-biasa aja gitu Tapi gue sebagai reviewer Adalah sangat bias sekali Kalau gue tidak memperhitungkan user Yang mungkin bahkan gak mau masuk bios buat nyalain XMP Karena sebagai reviewer Saat gue mau menyampaikan informasi Gue harus tau dulu Yang dapat informasi gue tuh siapa Kalau gue memberikan informasi Yang penuh dengan generalisasi Tanpa caution Tanpa warning Tanpa peringatan Ada chance gue bisa do harm Atau gue malah membuat sistem orang lain gak usable Dan gue bersalah disitu Makanya gue hati-hati banget Ya kayak gini kan ketutup nih Gak tau nih singgareng apa doareng Itu, itu yang tadi Dan saat Kenapa tadi kita baca single rank sama Ada satu lagi yang namanya dual rank Soalnya gue gak bawa keping gue yang dual rank Lagi dipakai testing soalnya Ini seperti dual rank Kayaknya single ya Single ya Single Dari tadi ngintip-ngintip Iya ini baru soalnya Soalnya baru RAM gue yang ini by the way Gue hobi RAM yang keliatan IC nya telanjangan Jadi gampang di bekuin Anyway Ini RGB tapi loh Dibahas Anyway Jadi Kalau tadi teman-teman lihat disini Ini cuma ada satu di setiap Satu di satu sisinya Kalau teman-teman lihat ada memori Nah Teman-teman lihat ada memori Terus itu ada IC di kedua sisinya Dianggap memori begini ada chip Kalau dibalik ada lagi Di balik ada lagi Nah kayak gitu Mungkin ada lagi kayak gitu Nah gitu Ada dua sisi Itu kita bisa bilang Berasumsi jumlah site-nya sama dengan jumlah rank Berarti itu adalah keping dual rank Nah keping dual rank ini Biasanya kalau kita bicara keping RAM modern 2019 sampai 2020 Itu biasanya akan ditemukan di memori yang agak tebel 16GB per stick 16GB per keping biasanya Atau Kalau 32 per keping itu udah hampir pasti dual rank Udah hampir pasti dual rank gue punya 64GB di rumah gue Maksudnya 64GB berarti 2x32 ya Gitu Nah Kalau RAM yang dual rank ini dipakai Dan jalan di 4 keping Di memori controller dual channel Gue cukup yakin dari 0 sampai 10 Mungkin chance sesar sistemnya jalan dengan baik dan benar itu di bawah 50% Kecuali kecepatannya rendah Dan timingnya longgar dan kecepatannya rendah Ya speedy jalannya Iya bisa jadi Nah kalau itu dia pakai RAM tersebut kan Oh saya butuh RAM yang tebel sekali Konfigurasi yang tebel sekali Gue have no problem with that Kalau memang saya butuh 64GB minimum Ya udah Gak ada cara lain Terus motherboard nya mini ITX Kemudian berarti slot dim nya cuma 2 Terus dia mau 64GB gimana caranya Berarti harus 2x32 ya 2x32 dengan setiap dual rank Ya udah Cuman itu yang dia bisa pakai Atau dia punya 4 slot Yang sanggup kebeli cuma yang 16 Ya kan 16x4 32 nya sudah di cari mungkin Atau harganya tinggi Atau kadang-kadang 32 nya punya compatibility problem Ke beberapa platform tertentu Ya mau gak mau Cuman kadang-kadang dengan resiko Bahwa itu harus turun speednya Ya betul Jadi Soalnya sebetulnya Kalau dari yang udah lihat ya Motherboard dengan 2 channel yang punya 4 slot Itu tujuannya lebih ke arah kapasitas Ketimbang speed Betul Betul Dan gue kaget sekali Masih banyak reviewer yang bingung Kenapa ada motherboard yang bahkan Mungkin ukurannya gede Itu cuma di kasih 2 slot Ya karena Itu salah satu dosa gue mungkin Itu buat tarik-tarikan itu biasanya Nah Ini yang kadang-kadang membuat gue bingung Karena Itu mungkin dilihat Bisa jadi kelemahan Bagi beberapa user yang butuh kapasitas Atau setup tertentu gitu Tapi bagi beberapa user yang memang butuh Memory performance Dia cukup jalan 2 keping Jalan 2 keping itu Biasanya desain dan layout dimnya Itu lebih beres Istilahnya Apalagi kalau boardnya kecil Terus jaraknya deket Ya udah Indah sekali Ya berasumsi jarak yang deket Itu berarti PCB nya di tune untuk specific IOS Bukan cuma deket Karena memang just for the second Itu Jadi itu yang membuat gue agak hati-hati Menyarakan 4 keping ini sudah lama Jadi Kalau seandainya gue harus bicara spesifik Prosesor AMD Ryzen Terutama yang 2 gen dan 2 gen sama 3 gen Berarti Zen Plus sama Zen 2 Itu dia cukup sensitif sama performa memory Karena dia sensitif Kayaknya Mas Dead kalau ngetes laptop Berasa banget Terasa banget Single, dual Jauh banget bedanya Dan gue sejak pertama kali ngetes Ryzen Balik di tahun 2017 dulu Udah cukup sadar Bahwa platform ini Haus performa memory gitu Senang banget gue dengan platform ini Itu Ryzen dimana-mana itu Mau di desktop Mau di laptop sama tuh Apalagi di laptop kan Laptop biasa Ada yang cuma bisa 2400 doang Iya Nah jadi Itu yang membuat gue waktu itu Nyari banyak konfigurasi Dan gue nemu Di review Ryzen pertama gue Kalau temen-temen mau iseng Cari review Ryzen 7 1800X Di Jagat Review Gue lupa berapa halaman 10 atau 12 halaman Anyway Di bagian kesimpulannya Gue nulis bahwa 4 keping single rank 2666 Performanya bisa lebih kencang Dari 2 keping single rank 2x8 2933 Yes Gue dapet data itu disitu Walaupun gak segitunya jauh Gue belum explore segitu jauh Gue liat ada tendensi Ada tendensi kesitu Nah makanya gue mulai nyari Yang jadi problem Saat itu spesifik bicara Ryzen juga Ternyata ada limitasi Gitu To the point sampai bahkan Gue cuman jalan 2 keping dual rank Berarti bukan 4 keping dual rank loh 2 keping dual rank Jadi 1 keping nya 2 rank Emang 2 rank Pasang 2 RAM nya waktu itu cukup kencang Yang waktu itu Trident Z3200 CL14 Cukup kencang Pada masa itu ya Pada waktu itu kencang banget Gue masih ada review nya itu Nah itu gak bisa jalan sesuai spek Spek nya 3200 Gue cuman bisa jalan 2933 Dan itu salah memory controller nya Kesel dong gue beli beberapa processor yang lain Sama Itu salah dimana motherboard Nah itu menunjukkan ke gue bahwa Walaupun gue tau tendensi untuk 4 keping ini bisa kasih potensi performance Gue akan hati-hati sekali Kasih tau sama orang Oh kalau kamu mau 4 keping Seperti apa yang harus kamu pilih Karena saat kita pindah ke 4 keping itu Compatibility nya berubah total di beberapa platform gitu Apalagi saat kita sampai di kecepatan tertentu Di banyak platform Ya Di banyak platform Gue pernah lihat yang bahkan jalan 2 aja setengah mati Ya kan Ya well Tapi jalan 2 setengah mati Kalo kita bicara tuh plasma modern sih kayaknya disentil aja Anyway Jadi Itu yang membuat gue sekarang mikir bahwa Kalo kita bicara cuman nyari performa doang Kalo kalian pengen nyari performa dari 4 keping nya aja misalnya Kenapa gak pake RAM dual rank? Sekarang banyak RAM dual rank juga loh 2 keping 2 rank Lebih aman sih Akan virtually Virtually ya Virtually identical dengan 4 keping single rank Berasumsi semua variable lain sama Ya dan Yang susah dari memori adalah karena variabelnya segitu banyaknya Kebanyakan Dan yang ngerinya lah coba Kalo kita bicara memori performa Ada orang yang bilang Ah memori DDR4 4000 sama DDR4 3200 gak ada bedanya Mau tau yang ngeri gak? Dia bisa bener Bisa bener Karena dia ngetes di gaming Di keadaan gamenya udah bikin GPU nya dia njerit Udah metok Dimana limitasi performa yang dia dapatkan Itu adalah limitasi performa GPU nya Jadi CPU dan memori nya gak ngaruh Terus mereka pada bilang Kok Mas Alva ngaruh? Karena kebetulan gue pake GPU yang lumayan kenceng buat skenario game tersebut Yeay 3090 Gak 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 gitu juga Gak gak gitu juga Fang nya lagi gue men sekarang Lagi gue men Lagi sesak nih Anyway jadi Karena gue pake jalan di setup kayak gitu Dan skenario gue adalah high refresh rate gaming Chances are untuk prosesor dan memori Untuk mempengaruhi frame rate itu lebih besar Berarti High refresh rate Berarti kita bicara Akan sangat berguna game FPS Well Yang paling sering pake refresh rate Well akan sangat terpakai Istilah gini Kalau lu bicara hubungan antara refresh rate dengan yang akan kepake Game first person shooter tuh akan paling mudah untuk lu membutuhkan 60 sama 120 sih Lu paling gampang bedain itu saat lu gerakin mouse lu aja Ya terasa Bahkan aiming segala macem akan beda 144 sama 60 akan beda banget By the way kalau temen-temen pengen tau pentingnya frame rate dan efeknya frame rate Gue punya videonya Kalau Ada loh udah dibikinin 30 menit anyway Kalau ada yang tertarik gitu ya Jadi anyway Dan itu kita bisa Apa namanya bisa dapatkan itu Nah itu yang jadi problem adalah Performa memori ini Gak cuman ditinjau dari setup memori di sebuah sistem tersebut Tapi juga aplikasi yang dijalankan apa Dan aplikasinya setupnya seperti apa Gitu Kayak tadi Mas Didi bilang di game first person shooter Ya berasumsi game first person shooter nya Kalau kita bicara Tapi Cyberpunk tuh bukan first person Bukan ya Itu hitungan RPG atau apa sih Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Tapi yang jelas di game itu 40-50 Gak seneng banget sama game itu Nyiksa everything else man Gak seneng banget sama game itu Gak seneng banget sama game itu Worth every penny Kita udah mulai pakai buat nyiksa processor Gak peduli semua orang ada yang protes sama game itu Gak seneng sama game itu Gak pakai terus Anyway Jadi Kalau game tersebut Nature nya Melakukan banyak kalkulasi Dan kalkulasi tersebut Limitasinya ada di processor dan memory Disitu kita bisa lihat perbedaan performa memory nya Gitu Cuman ya seperti gue bilang tadi Itu repotnya karena Nyari perbedaan di memory aja Ini bisa bergantung skenario Gak semua skenario Bisa kejadian Ya itu dia problem nya ya Ini cuma bahas masang 4 Atau masang 2 Oh by the way Ini baru masang 4 sama 2 Bagaimana dengan user yang cuma Istilahnya kayak mau jalan XMP aja Ini problem yang sering gue dapat Salah satu DM Sorry kalau banyak DM yang belum sempat gue jawab juga DM dan PM dan lain-lain Mereka tanya Mas Alva saya beli sebuah kit Isi 2 keping Sistemnya dual channel Dia beli keping Beli RAM dengan 2 keping Sepasang-sepasang kayak gini nih Sepasang Kemudian dia beli 2 kit Jadi 2 set beginian gitu ya 2 set Jadi ada 4 keping ya Terus nanya Kenapa XMP nya gak jalan Tapi dia bingung loh Nah oke diulang lagi ya Jadi misalnya gue beli RAM dual channel 1 kit dual channel kayak gini Gue beli 2 kit Berarti gue punya 4 keping dong Iya Beginilah begini 2 Nah 2 gitu ya Terus kita penuhi slot nya Semuanya aja Dan mereka berharap XMP nya jalan Ini yang ngeri Karena temen-temen harus tau Gue punya video XMP by the way XMP ini di rating untuk kit tersebut Tidak saat keping itu di extend jadi 4 Yes Ada kit spesifik Yang dijual udah 4 Ya tapi itu buat quad channel biasanya Well buat quad channel Well ada juga yang buat dual channel Tapi spesifik Tapi spesifik banget itu Dan motherboard pilihannya Kayak yang lu pernah ngobrol sama Pak Benny Kalau gak salah Yang soal KVL KVL nya juga spesifik KVL spesifik ya Jadi kalau temen-temen misalnya Seperti tadi kemakan buat slot harus penuh Berarti temen-temen di sistem dual channel Bukan quad channel ya Sistem dual channel Temen-temen pake 2 set Berarti isi 4 ini Yang terjadi adalah temen-temen punya banyak potensi problem Gitu Ada motherboard yang bisa jalan kayak gitu Gitu Ya seperti tadi gue bilang ada beberapa motherboard Yang mengalami tuning secara otomatis Saat dia detect 4 keping Dia detect frekuensi tertentu Gitu ya frekuensi tinggi gitu Dia akan mencoba melonggarkan beberapa timingnya Bahkan ada motherboard yang lebih gila lagi Dia cuman detect Oh cuman 2 keping doang Mari gue optimize sub timingnya Ada loh Ada ya Jadi kenceng ya Jadi kenceng Saya curiga ini apaan Jangan bilang-bilang gak enak malah roji Jadi Nah itu Jadi itu kalau temen-temen misalnya Masih keke Mau menuhin slot Untuk kebutuhan apapun Itu gitu ya Itu yang temen-temen harus perhatikan Karena bisa jadi di kecepatan tertentu Kalau bicara DDR4 Mungkin kita bicara ke kecepatan tinggi Kayak 3466 3600 Ini saat kita pasang ke 4 keping Ini udah mulai bahaya Karena kita akan kena incompatibility Bisa jadi motherboardnya Motherboardnya gagal membaca XMP dengan baik dan benar Dan mengaplikasikan timing yang cocok Untuk frekuensi tersebut dan setup tersebut Bisa juga memori kontrolernya gak kuat Tapi tidak membuat jadi meledak Enggak Enggak Cuman gabuting Bahaya itu maksudnya gini Bahaya waktu kalian terbuang Ya waktu kalian terbuang Kalian stress terus bolak-balik ke toko Kalian teriak-teriak di sosial media Motherboardnya cupu Atau RAMnya cupu Atau apa segala macem Yang mohon maaf Kadang-kadang kok ada yang melakuin kayak gitu Gua cukup ngeliat Mas baca manual gak? Kayak lo sama Benny barusan bahas itu juga Kemarin pas ngerakit PC juga sama sih Yang pertama yang dilakukan adalah Ambil manualnya Baca semuanya Read the free manual Gue lebih sopan Gue lebih sopan Oke RTFM Dapet ya? RTFM Read the free manual Read the free manual It's free Free? It's free Anyway Jadi ya itu yang Apa namanya saat kita bicara ya tadi Slot yang penuh tadi Walaupun lucunya Gue pernah dapet Walaupun gak banyak gitu ya Nanya Mas Alva Kalau istilahnya Slotnya dipenuhin tuh bukannya keren nih Soalnya mereka pengen slotnya Apalagi RAMnya RGB RGB nya biar penuh Pak Penuh ya Biar penuh Jadi dari kiri sampai kanan gitu penuh 4 biji nyala semua 4 biji nyala-nyala Ngesink ke motherboard Keren banget Gue gak masalah sama RAM RGB Kalau speednya minimal 4266 ke atas Asik Jadi kalau teman-teman lihat Mas Alva katanya gak suka RGB Tapi tuh pake RAM RGB RAM nya bisa jalan di atas 4266 Jadi gue maafin Tapi sebenernya gue suka Waktu itu ada GIGABYTE yang pernah bikin ya 4 biji Tapi 2 modul nya itu cuma Oh my god Itu yang Yang ada modul dummy untuk RGB Iya tapi itu membuktikan Bahwa GIGABYTE juga saudara Kalau itu dibikin 4-4 nya ada isinya Potensi problem Pinter ya mereka ya Pinter kan Jadi Genius itu Genius sebetulnya Jadi sebetulnya Jadi waktu itu ada modul ya RGB 4 biji 1 kit Iya 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 Gue inget gue inget Yang 2 ada isinya RAM nya Yang 2 lagi dummy Cuma nyala doang Iya 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 Cuma nyalain lampu RGB doang Biar keren gitu Cuma ngambil power sama nambahin noise ke sistem Iya iya Nah itu membuat tidak ada masalah sama sekali Jalan semuanya normal dan cantik gitu Iya 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 Sedih dia tapi ngeliatnya Enggak itu ya Gue tidak masalah sama RGB Kalau RGB nya faedah Iya Misalnya nunjukin ya speed nya berapa Atau suhunya mungkin Eh Julie gue pernah nanya loh Ke satu vendor yang tidak boleh disebutkan namanya Gimana kalau lu bikin Apa namanya Entah lu hubungin ke ini Temperature lah Lu hubungin kemana Intinya mereka bilang Oh engga kita semuanya bikin default nya rainbow Kita balikin ke user gitu Ya Karena apparently akan lebih banyak user yang butuh cantik cantikan gitu kan RGB Ya gue bisa tolerate Gue bisa tolerate to a certain extent Tapi anyway kayak gitu Cuma ya by the way itu menarik sih Kalau kita lihat tempat keping apalagi kasus lu Dimana waktu itu Akhirnya SA Voltagenya dan Motherboard nya berusaha untuk Iya SA Voltagenya naik Setelah diakalin Dan Motherboard nya berusaha untuk apply certain compatibility timings ke kit yang lu pake Waktu itu Trick aja sih Pasang 2 XMP jalan Pastikan udah stable semuanya Udah matiin Pasang yang berikutnya lagi Jadi 4 kan Nah bagusnya lu pake motherboard yang gak ngubah timing saat dia ribut Yes Karena ada guru Motherboard yang pernah gue test Dan actually waktu itu gue ngevalidasi salah satu Apa namanya Salah satu fungsinya dia adalah Udah lama banget sebetulnya Jadi kalau dia ngedetect ada change di memory Dia langsung ngereset Jadi yang lu kerjain gak bisa jalan Percuma Itu udah mancing SA nya naik Turun lagi SA nya Percuma itu Percuma itu Terus crash lagi kan Iya Jadi ya itu Intinya adalah Kalau misalnya Car yang aman Performans nya mau tinggi Jadi kalau dari kita sih Sebetulnya yang paling aman Pake 2 keping Berarti 1 dim per channel 2 keping 1 dim per channel Jadi kalau 2 channel 2 channel Berarti tonton pake 2 keping Berarti kan dimana Nancep RAM nya Supaya pasti Bahwa itu ada di channel pasangannya ya Jangan sampai salah Ya cek Kalau seandainya salah pasang Cek CPUC keliatan Cek CPUC bisa keliatan Udah banyak banget tool Yang memudahkan kita untuk kerjaan itu sekarang Ya itu nanti keliatan di CPUC Atau gak hidup Ya gitu Atau gak hidup Eh tapi ada motherboard yang bahkan Zaman sekarang Apa namanya Ngasih tau Eh kamu salah pasang slot Harusnya kamu pasang disini Ada ya Ada di boot up kayak gini Oh ada ya ya Gak pake Z sih Gue bias banget ke Z Aduh Ya gue gak benci motherboard B sama A Emang kebetulan banyak ngetes fungsi di motherboard Z series aja Ya 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 jadi poinnya begitu sebetulnya Kalau mau rekomendasi Yang paling sederhana sebetulnya Emang pake dua keping Terus hidupin XMP Dan please hidupin XMP Ya pastikan bahwa di RAM nya itu ada XMP Itu lebih penting sih sebetulnya Bahwa di RAM nya ada XMP Terus board nya emang support XMP Bukan board nya Processor nya juga support Clock yang lumayan gitu ya Dan platform nya mengizinkan speed dari XMP nya Ya platform nya mengizinkan Untuk di load Karena ada beberapa platform kayak spesifik Intel non-Z gitu ya Yang gak bisa jalan speed tertentu Di lock gitu Di AMD kebetulan gak ada gitu Cuman ya AMD kan ngelode XMP nya Dia bisa mencoba untuk ngelode XMP Bisa jalan bisa gak Anyway itu gue bahas di video XMP Ya ada pembahasan soal XMP Sebelumnya udah pernah gitu Ya jadi sebetulnya Yang paling aman pake dua XMP hidup XMP 2 XMP nya itu dari segi kompatibilitas Kalau temen-temen misalnya Tau apa yang temen-temen lakukan Masuk ke BIOS Ubah timing memory Diling dengan reboot dan boot Dan temen-temen bahkan To the point sama bisa baca debak LED nya Ketahuan 55 Atau gak bisa baca memory 5523 Kalau di Haswell jaman dulu Ada yang cuma lampu doang Atau ada yang sekarang lampu doang Kalau temen-temen gak masalah dengan tuning kayak gitu Dan memang temen-temen rela menghabiskan waktu Untuk itu go right ahead Silahkan temen-temen punya hak Untuk mendapatkan performa tertinggi Dari sistem yang temen-temen pake Saya sampai jam 2 pagi Tapi gue cuma nyari Itu sih Cuma nyari Masang 4 mici doang Nggak nyari performance Nah Pas di Benchmark juga gak dapet juga sih performance Ya karena turun juga Turun juga performance nya Nah jadi Tapi kalau bagi temen-temen yang ingin Memaksimalkan compatibility Apalagi saat kita bicara platform mainstream Seperti yang Mas Deddy bilang Gue sangat menyarankan satu dimper channel Kenapa plus satu dimper channel ini Nanti temen-temen mungkin bisa Dapat frekuensi lebih tinggi Itu yang ngetes 4 dim dengan 2 dim Istilahnya 4 keping sama 2 keping Yang frekuensinya sama Bisa jadi frekuensinya agak rendah Seperti 3200 Gue gak bilang 3200 rendah Cuman Kalau kita udah mulai bicara Mau fair sama yang 2 keping Banyak 2 keping Murah sekarang Mas Deddy ngetes kemarin Class yang 3200 itu murah Itu murah Gak cuman itu doang Banyak RAM 3600 Di tahun 2019 sampai 2020 Yang istilahnya 3600 itu gampang jalan di 2 keping Gak begitu Jadi Gak segitunya saat dia jalan 4 keping Kecuali kita spesifik gitu kan Motherboard tertentu Atau memory controller tertentu Tapi intinya gitu Jadi 1 dimper channel Atau 2 keping Kalau itu dual channel Itu yang disarankan Hopefully temen-temen gak bosen Kita ngomongin ini Karena Kita perlu banget Untuk kasih tau informasi ini Dengan segala cautionnya Bukan kita gak pengen temen-temen nyoba Kalau temen-temen pengen nyoba Go ahead Silahkan loh Silahkan Bahkan Waktu dulu kita masih punya Kompetisi overclocking Bisa jalan-jalan dan ketemu orang Gitu ya Gue mendesain kompetisi tersebut Untuk orangnya jadi ngerti memori Gitu Dan gue cukup Dan gue cukup bangga bahwa Kompetisi overclocking yang kita bikin Saat itu At least melahirkan Beberapa orang yang di komunitasnya Akhirnya ngerti soal memori Dan mereka bisa ngajar orang lain Soal memori Betul Itu yang waktu itu gue harapkan Oke Jadi Semoga udah cukup ngerti Walaupun ngebul sedikit ya Ngerti saya Ngebul pelan-pelan Dicernaknya Pelan-pelan dicernaknya Gitu Mudah-mudahan lebih ngerti lagi Soalnya Udah mulai banyak pertanyaan soal itu Masalah di populasi Mau dipopulate penuh Atau gak dipopulate penuh Hopefully gue punya waktu juga saat Misal ada platform baru Atau misal ada beberapa platform lama Hopefully gue bisa coba Karena ada beberapa modul memori yang cukup menarik Menurut gue Beberapa bulan ke depan Hopefully gue bisa retest itu Jadi 4000 CL16 Gak boleh bilang dulu Tersebut Oke kalau gitu Sebelum Alfa nyebutin lebih banyak lagi Yang under NDA Semoga ini berguna Semoga bisa dipahami dengan mudah Kalau belum bisa dipahami dengan mudah Mungkin diputar ulang lagi Pelan-pelan Didengarkan lagi dari awal Atau ditonton lagi dari awal Kasih tau topik Kalau seandainya kalian pengen Misalnya Mas Didi atau gue Atau siapa yang lain Di Jagat Review Pengen membahas Apalagi yang in-depth kayak begini Gitu Kasih tau aja Siapa tau kita bisa Kita bisa bantu bahas Oke kalau gitu Sampai sini dulu Sampai jumpa lagi Di konten pembahasan teknologi berikutnya Bye bye